Oke guys jadi sebelum lanjut lagi ke videonya gua mengumumin spesial 3000 subscriber gua yeeey 3.000 subscriber anjos kelas mantap bos jadi disini ya gua bakalan ngadai undi giveaway gua yang gua adain ketika gua mencapai 3000 subscriber ya walaupun hadainya nggak terlalu besar lah ya setidaknya gua mengerayakan hasil kejayaan gua guys ya makin bisa terus bercembang kembang terus ya sampai 10.100.000 aminin guys goyen gue bisa berkembang terus ya amin jadi disini cuman dapat empat komen jadi video yang terbanyak jadi kita bakal start siapakah yang bakal dapat ya kita coba cek 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 sini tanpa setting settingnya bos nanti langsung gua taruh DL sambil rekorti biar lu nggak takut nggak ketakut eh dulu penipu-penipu Hei bang surjaga muta deh kita coba cek 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 dapet siapa dan siapa namanya King of Sultan udah subscribe like share mantap nama wordnya itu apa kins Oke langsung kita lihat sekurang korte ya Oke gue udah jadi wordnya nama wordnya itu kaya tadi namanya kemalam jatuh window nih nama otek skap apa kins dan disini onernya on namanya polodrat betul sama word ya kan by the way dan siapa namanya kenox gt aduh dia mana enggak punya dog itu lagi coy terus gua gimana ini ya aduh wait guys mana tau dia gua mises masuk ya bentar guys dan ya kayaknya dia tidak online guys Aduh Oh ini display book bisa ya kenapa harus berpikir ulahan kita karena mumpung kita lebih DL habis dapat dari jumlah kita jualan BMC udah lagi dan profisi untuk menemukan guys dan ya ini wordnya masih kenox gt kan betul Oke betul jadi selamat aduhnya kenapa setan-setan hiu di bangkul beda kita taruh disini 1w what the hell kayaknya seng aja buat ya kayaknya apa enggak boleh give way kali bukan makanya dimati terus besoknya jadi ini kita oke aja dan sudah benar ya mana disini jadi buat kenox gt selamat satu diamond locknya kalau kalian tidak percaya kalian bisa langsung cek aja ke word apa kins yang mau lihat DL ngambang ya guys jadi terima kasih sekali lagi Sampai kalian tidak akan ada yang namanya 3.000 subscriber guys semoga bisa berkembang terus ya lanjut Halo teman-teman semuanya kembali bersama gua di video kali ini gua bakal bermain game growtopia Oke guys jadi disini ada hal yang sedikit mengejutkan ya jadi tadi pagi guys gua kan bangun tidur buka HP ada notifikasi ini dari YouTube apa nih pas gua baca-baca ternyata tulisannya ini guys Bang udah promosiin BMC lu dan laku semua wadidaw itu kan BMC gua tidur sisa 700-an ya sebenarnya notifikasi yang sangat lumayan mengagetkan buat gue guys karena ya BMC gua karena 700 tiba-tiba ada yang bilang di di YouTube terus ada notifikasi YouTube gue juga Bang bc laku semua udah gue promoin eh mantep banget buat siapalah nama lupa nanti gua kasih tau disini guys di lain gua seru sepertinya main bosnya 700 BMC gua laku push anjay padahal gue jual 5wl berarti kalau juga gua jual 5wl aja laku apakah di worldbmcs ini laku semua guys karena dia kan juga jual di angka-5wl kita coba ceknya di bmcs apakah laku laku semua dan iya kayaknya harga bmcs sudah naik ya gc dari 4,4 dari 4,4 kemanen 5wl sekarang dilaku guys pada di worldbmcs aja 5wl laku semakin kayaknya disini kayaknya perubahan harga sih atau mungkin naiknya kayaknya kita lihat disini harganya itu berapa nih 5,1 sampai 5,3 mantepannya ya mungkin bisa dibilang sedikit ribes solusi dengan ownernya bilang 5,1 sampai 53 gue jual 5 ya udah yang penting kalau gue jual 5wl udah laku semua itu udah profit banget cuy ya jadi ya lumayan lah ya mungkin kita udah dapet 40 del hampir kalian bisa jadi estiman ring atau gua lagi record bos besok eh jadi sini ya gua bahas maka langsung aja gua kasih lihat nih kirioki dan di atas ini sudah tidak ada bos media oke anjay gila mabar bos kini kita langsung kolek-kolek wl ya kita biarin aja kita kecengin aja tuh guys berin lagi moda youtuber-youtube ntar nonton video dia juga pasti ngelih itu loh pasti ingatlah apa ya kita setelah ya kita lihat di sini guys kita lihat dapet berapa dari 700an BMC waktu itu kan gua udah sempat laku seratusan kan ya dan itu gua dapet 7DL guys eh enggak seratusan sih pokoknya iya dapet 7DL ya dari BMC laku berapa aku lupa intinya nggak nyampe 100 kayaknya kita lihat dari sini dapet berapa dan boom 36 diamond lock guys bayangin coba cu tambahan DL lagi ya me tambahan 36DL lagi anjay sekelas bos 36DL betapa ya dan gua habis buat investasi pada perting genggir bener guys musuh sorry ya ini gua lagi mau di YouTube nih lagi buat video jadi seri-seri agak dan kita ambil aja 36D menurut oke mantap kelas bus 36D menurut aja setelah kita banyak lagi eh belum ambil semua ya belum habis moco masih ada sisa di sini weh gila bos aja jadi Sultan dadakan kan jadi 39 DMN aja sekelas dan kalau kalian lihat sini sendiri itu sesuai gua ada yang kuning-kuning lagi guys baiknya ada yang laku lagi ya mungkin kalau gua kolek lagi nih mungkin bisa profit-nya berkelihatannya profit-nya berpaling kenapa itu kan pas gue kali-kali belum dapet profit dan iya kalau ini gua kolek lagi tentunya pasti dapet profit cuma yaudahlah nanti aja lah ini juga belum kosep lagi ke harga yang baru nanti dan seperti gua bilang kalau pfg-nya belum kelar gua nggak bakal buka SSP karena ya kan gua belum punya pendapatan James ya kan dari bfg soalnya bfg sekarang teman blognya doang nanti kalau blognya udah jadi sit semua gua pindahin lagi ke farm masing-masing jadi setiap kali hati gua dapet James baru gua buka SSP lagi jadi begitu ya kawan-kawan oke di sini guys gua pencoba cek harga ya geret karena seti suatu saat suatu momen itu ada orang yang DM gua Bang gua gua beli dong apa elgret lu seharga reta 135 sampai 140 10k ya guys harga elgret sehancur itu sekarang ya gua ngatau guys untuk kenapa ya waktu itu ya padahal sebelum event itu bisa nyentuh sampai 101 setelah event jadi hampas banget bos disini kita lihat orang pada jual berapa blognya wetgesel 130 persatu wadidaw banget tuh kacau pingit ini guys harganya makin hancur aja ya semoga aja nanti lagi periperan gua untuk iPhone winterfest tidak sama seperti ini aja ya semoga aja bisa naik harganya dan iya supaya gua tuh bisa udahan farming capek gue farming terus orang 125 persatu FJ ready-nya aja udah mulai turun guys aduh gua nggak tahu guys kenapa garis karena se-drop ini ya dan oh ya kan karena harga Gosking glory lagi naik ya dan gue juga nggak terlalu butuh-butuh banget mending gue jual aja itu kali mau masih naik karena ini guys nih Wigel beli glory dayuteng gori ini beli gori karena gua kirain Halloween sudah berakhir guys dan ternyata masih ada jadi sebelum event yang berakhir gua rasa harga Glory Ghost cake lortu bakal temennya jadi ini bakal gue jual aja mau pengharganya naik nanti kalau harganya turun lagi gua beli lagi sih di sini orang jual sih nggak ada yang beli apa gua mungkin coba cek aku bikin kalau ya wait guys tunggu sebentar guys disini gue nanya ke dia sih lagi Wigel snack katanya ratenya itu dari 420-430 guys jadi bakal gue coba jual berapa disini orang jual berapa nih closet buat kesempat takut dimanip gak takut dimanip jadi jual 430 mungkin gua jual 425-420 aja kali biar mau nggak terlalu lama juga guys bentar guys betul gua cari pembelinya dulu ya oke di sini gua udah deal dengan bestain dengan harga 420 ya bisa dibilang gua jual di angka yang paling murah ya tapi ngapain aja cuma bereskual doang kode pada kita terlalu lama jualnya ya kan nanti gue juga bos karena mungkin gue setelah record ini gue kayaknya harus sedang ngerjain tugas gitan mungkin kayaknya nanti malam gua nggak live deh karena gua harus bikin majalah bos anjay buat laporan PKL aduh pusing coba coba yang banget tugas belakangan ini aja ya anjay ini 420 waktu oke nice Oke teh 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 nah guys Oke jadi itu dia guys jadi ya seperti yang bilang tadi guys kayaknya nanti nanti malam gua nggak bakalan live dulu jadi mohon maaf ya guys buat kalian semua soalnya gua harus ada kerjaan yang harus gua rekap laporan PKL gua apa aja yang gua lakuin jadi harus gua buat nanti malam di powerpoint dan hari Senin besok gua harus interview get set kayak orang mau ngelamat kerja aja nih musbtw jadi kayak gini guys mungkin nanti malam gua nggak bakal cuma besoknya gua bakal live jadi tunggu aja guys karena malam Senin itu sangat tidak bermasuk akal guys Aduh dan juga ada satu item lagi yang mau gua jual nama itu royal grow tonic karena gua udah ngetron makin lagi akan gue coba bakal coba cek ke boy grow tron ya guys wet boy grow tronik betul kan tulisan kayak gini ya nggak ada orang dah biar nggak terlalu lama-lama juga ternyata di dorang tidak ada orang guys di sini selnya 480-530 ya gue jualnya free hotel daripada kelamaan juga nunggu ini kayaknya susah sih pemilik kayak gini soalnya orang jarang banget gesen depan-deman item kayak gini apalagi temen bisa gue jual ya bete buat nama DL ya kan soalnya gue sering ke demer denger kabar pas nge-live itu pas lagi nge-live reward gua sendiri itu ada yang bakar bos gua nggak tahu siapa yang bakar tapi ada ada yang bilang ya karena ada yang bilang bang buat waktu dibakar bang waktu dibakar gimana ya gua nggak ngerti aja ya sikap paham aja itu orang saking gabutnya ke buang-buang DL bakar worth orang masalahnya kan disini kan gua nggak ada guardian pineapple mungkin ada bilang bang pasang firehouse aja kalau firehouse itu buat mademen jadi kalau masang tetap bisa cuma kalau pakai guardian pineapple baru sedangkan itu sendiri kan bos harga guardian pineapple berapa yang kemarin aja nih yang ada di reward gua di ryokibau itu gua beli berapa asletal gua beli 22 diamond lock bos ya kali ini DL DL dari BMC gua beli ini lagi nih beli nanas ini 22 DL gila kan udah gitu nanti pas udah gue beli udah gua nggak pakai pas gue jual drop Aduh pusing pala bos pusing tujuh kelilingnya aduh gua ngerti lagi guys yang beda ini stoknya masih banyak banget gua belum restock lagi itu aja harus gua laku berapa gitu nih laku lima WL doangnya sampai ada yang bilang korupsi ya bisa gimana ya gua kan beli dua per WL ya kali gue juga jual dua per WL untung gua dimana bos untung gua dimana ya Aduh kadang ya walaupun disini kan gua pakai guardian pineapple jadi kalau buat kalian yang BFG terus mau pakai aros ngomong aja ke gua guys Bang gua mau pakai aros nanti gua pake guardian pineapple sebentar abis itu gua gua aktifin lagi karena kalau gua nggak pakai guardian pineapple nasibnya kita di semalam bos di troll ya di troll pakai crime untungnya admin gua jago nangkep paling bos langsung diselesaikan itu ada dua disini manis ini kita tuh pusing pala bos untuk waktu itu tuh pas gua lagi road to make lainnya lagi ngebrick rame-rame bareng-bareng ada make Allah ada krim banyak banget 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 gitu orang siri ke orang capek gua nggak tahu juga bos mana lagi 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 posisinya ya kan ya item pemimpin gua untuk saat ini makin naik saja udah 470 aja tuh padahal penghasilan gua aja nggak nyampe 10DL perbulan bos ini sudah naik lagi jadi 470 gua nggak tahu kapan ini lakunya ya gua bingung aja please deh mana ada yang ngomong mengurutu dergantutu dergantuan bos gua mandingan gua beli item yang lebih penting dulu daripada dokter ya kan sebenarnya kok asal kalender ya nggak bisa gua nih upgrade ANCES level tiga nih juga sebiangnya bisa dapet sebenarnya kenapa juga sebenarnya agak sedikit rugi juga sih nggak nggak guna juga ya bukan punya ANCES level 3 sedangkan efeknya ANCES aktifnya itu pas kita ngebrick sendiri ya lu kan tahu kan gua ngapain sekarang buka BFG ya buka BFG gua ngebrick nggak enggak kan jadi ya untungnya gua upgrade ANCES gimana ya Pak ya udah keluar 20DL masalahnya Pak jadi rada nggak guna juga kayaknya gua berhati-hati negesnya nasi sudah jadi bubur nggak bisa baik lagi jadi nasi bos kalau jadi beras lagi mungkin kali ya dan item-item disini mungkin ya nanti kalau suatu-suatu ada harganya yang naik boleh kali gue jual kayak Razor wing ntar devil wingnya ya kan kayaknya loving halo nggak bakalan naik dan mt ini kayaknya kanji skrf belum main harganya deh bisa jadi guys deskrips gue dengan biji waktu itu padahal pas sebelum sebelum apa nama event Halloween itu harga 60W coba kalau menem biji gue jual 60W dapat gue 3DL kan hampir-hampir 4D malah bosek kan mantep juga buat naiknya jadi ya mungkin juga segitu aja untuk profit eh profit kali ini kan ada gua ngajak profibet ya guys ya nanti gua bakalan bikin video-video profitan aja guys buat nambah-nambah harian NNBTU untuk konten reaksi tiktok gua nggak tahu guys jadi apa enggak karena gua terlalu sibuk hari-hari ini men lalu lagi lagu jadi keada waktu buat mempersiapkan apa yang harus gua bukan nanti gitulah jadi ya jangan lupa guys like videonya jadi mungkin juga gitu aja untuk video kali ini gue coba terima kasih buat terus menurut sampai akhir ada SD feel God next up Oh kawes gue kira betulan atau kalau betul-betul dia mau ngasih gua daya karena jadi mungkin juga gitu aja untuk video kali ini jangan lupa di like share comment dan subscribe ya guys karena itu membuat gue lebih semangat upload YouTube videonya live streamnya dan itu bisa membuat gua lebih bersemangat lagi semangat terus bos semangat kunci sukses itu semangat sampai berkeringat komoni Oke jadi menjadi video kali ini see you next time in the next video thank you